Assalamualaikum teman-teman selamat datang kembali ya dalam channel mekanik Mitsubishi video kali ini kita menangani kamera belakang expander tidak bisa aktif kalau ini menu kameranya tidak bisa diklik ya karena ini terblok kalau ini bisa ya tapi kalau kameranya tidak bisa diklik karena terblok dan pada saat kita pindah ke gigi air kameranya juga tidak aktif ya Oke bagaimana cara mengatasinya langsung saja kita masuk ke menu pengaturan ya di sini ada pengaturan kemudian kita Scroll ke bawah kita pilih menu input kamera di sini kemudian input kameranya kita nyalakan ya karena ini tadi mati kemudian kita pindah ke nyala kemudian kita kembali kita kembali dan di sini menu kameranya sudah muncul dan bisa kita klik kameranya sudah aktif ya coba sekarang kita pindah ke R ya kita pindah ke R ini gigi air dan kameranya sudah aktif ya seperti biasa jadi kalau ada kasus kamera belakang expander tidak mau aktif seperti ini kita bisa masuk ke pengaturan ya kemudian kita pilih ke bawah lalu pilih input kamera yang atas ini kita klik kemudian ini kita pilih yang nyala saja karena kalau mati nanti kameranya akan mati ya kalau pilih ke nyala lalu kita back dan di sini kameranya sudah aktif ya seperti ini Oke itu tadi tips atau trik dari kami terima kasih sudah menonton dan saya eri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati